Sehari menjelang puncak perayaan hari jadi ke-824, pusaka andalan milik Kabupaten Tranggalek di Jamasi. Pusaka tersebut merupakan saksi sejarah peninggalan pemimpin terdahulu yang rutin di Jamasi sehari sebelum dikirap keliling kota saat peringatan hari jadi. Prosesi penjamasan pusaka ini dilakukan dengan cara digosok menggunakan jeruk purut agar debu dan kotoran yang menempel bisa hilang. Selanjutnya kedua pusaka dibasuh menggunakan air serta dilumuri dengan minyak khusus. Dua pusaka yang di Jamasi tersebut merupakan tombak Kiai Korongbelak. Kartaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sunyoto mengatakan bahwa kegiatan penjamasan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk pelestarian budaya. Selanjutnya kedua pusaka bersama beberapa panji-panji dan payung pusaka yang dibersihkan tersebut akan dibawa ke lokasi cikal bakal berdirinya Tranggalek, yaitu di desa Kamulan Kejamatan Durena. Pusaka-pusaka Kabupaten Tergalek utamanya yang di Jamasi hari ini adalah tumbak Kiai Korongbelak yang berjumlah dua itu tadi. Kemudian sebetulnya nanti juga akan kita berisihkan seperti pot song-song Tunggul Nogo Payung itu tadi sebagai perlambang dari pengayuman rakyat Tranggalek. Kemudian juga song-song Tunggul Wibowo, kemudian juga ada parasamnya punak Karyanugraha ini sebagai sebuah tanda kejayaan Tranggalek ketika Bupati Sutran pada saat itu. Ini adalah penghargaan dari Presiden. Kemudian juga lambang daerah Jumalita Prajakarna yang juga kita berisihkan sebelum besok dikirap di Tranggalek. Sesampainya di desa Kamulan, kedua pusaka berserta panji-panji kebesaran Kabupaten Tergalek akan menginap selama satu malam. Selanjutnya pusaka tersebut akan dikirap menuju pendopo Manggala Prajanugraha Kabupaten Tergalek keesokan harinya tepat pada 31 Agustus pagi hari.